Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan memiliki bukti kuat terkait tugaan suap terhadap gubernur nonaktif Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Pernyataan ini merupakan respon dari bantahan Nurdin Abdullah yang mengaku tidak terlibat kasus suap proyek pembangunan infrastruktur Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri memaparkan penangkapan Nurdin Abdullah sudah sesuai prosedur dan berdasarkan bukti-bukti kuat yang dimiliki KPK. Ali berharap tersangka maupun saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021 dapat bersikap kooperatif selama penyidikian berlangsung. Dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK pasca tangkap tangan di Sulawesi Selatan, hari ini tim penyidik KPK tentu masih mengagendakan rencana kegiatan penyidikan untuk melengkapi pemberkasan bekas perkara para tersangka tersebut. Terkait dengan bantahan yang disampaikan oleh tersangka NA perlu kami tegaskan bahwa tentu KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dengan penetapan pihak-pihak sebagai tersangka di dalam perkara ini. Oleh karena itu tentu kami juga berharap para tersangka dan pihak-pihak nanti yang akan dipanggil sebagai saksi di dalam perkara ini untuk menerangkan apa yang ia ketahuinya dengan sebenarnya di hadapan penyidik KPK. Terima kasih telah menonton!